Sheryl Sandberg mengundurkan diri dari posisi Chief Operating Officer di Meta, perusahaan yang sebelumnya dikenal dengan nama Facebook. Sayangnya, tidak terungkap alasan Sandberg mundur dari perusahaan yang membesarkan namanya. Ia sendiri termasuk orang yang berperan besar dalam membantu mengubah Facebook menjadi raksasa periklanan dan salah satu perusahaan paling kuat di industri teknologi. Sebelum bergabung dengan Facebook, Sandberg sudah menjadi tokoh terkenal di industri teknologi dan pernah menjadi wakil presiden penjualan dan operasi online global di Google. Dalam sebuah posting di Facebook, Sandberg berencana untuk fokus ke lembaga filantropinya. Namun, Sandberg akan terus menjabat sebagai dewan direksi di perusahaan. Google mengumumkan penggabungan aplikasi panggilan video Google Meet dengan Google Duo. Selama ini, aplikasi Meet dan Duo berjalan secara terpisah satu sama lain. Kendati demikian, keduanya menawarkan fungsi yang hampir sama, yakni memungkinkan pengguna untuk video call, baik kelompok kecil maupun besar. Karena fungsinya yang hampir sama, Google akan melebur Meet dan Duo menjadi satu aplikasi agar lebih efisien. Akan tetapi, perubahan nama yang diterapkan agak sedikit rumit. Jadi, hasil gabungan aplikasi Meet dan Duo nantinya akan diberi nama Google Meet. Sedangkan, aplikasi Google Meet versi lama nantinya akan berubah nama menjadi Meet Original. Perubahan nama kedua aplikasi panggilan video milik Google ini akan berlaku mulai akhir tahun 2022. Di tengah-tengah lesunya pasar smartphone dunia belakangan ini, Samsung berhasil menjadi vendor yang mencatatkan penjualan tertinggi. Menurut Counterpoint Research, penjualan smartphone Samsung mengalami kenaikan mencapai 9% dari tahun ke tahun pada periode April 2022. Hal itu mengantarkan Samsung sebagai pemimpin pasar smartphone global dengan pangsa pasar 24%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi pasar smartphone global yang tengah mengalami penurunan sebesar 8% pada periode yang sama. Dua kompetitor Samsung, yakni Apple dan Xiaomi, juga mengalami penurunan pangsa pasar yang cukup tajam. Apple hanya mampu merebut 15% pangsa pasar smartphone global di sepanjang April 2022. Sementara itu, Xiaomi meraih pangsa pasar 12% smartphone global.